Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Pada video sebelumnya, saya pernah membuat review charger Xiaomi KW untuk Xiaomi Poco X3 Pro. Dan di video itu, ada beberapa teman yang menanyakan bagaimana cara untuk mendapatkan untuk charger yang ori. Nah berikutnya, beberapa hari kemudian, saya membeli charger yang ori. Tetapi si penjual mengatakan bahwa barangnya ini cabutan atau bukan baru. Ya, lecet-lecet sedikit wajar lah. Oke, sekarang kita buka saja untuk charger Xiaomi ini. Oke, kita ambil dulu untuk kabel datanya. Kalau kita lihat, untuk logo orinya, ya memang ini fast charging ya, untuk Xiaomi. Kemudian, kita buka untuk adaptornya. Ya, ini dia untuk adaptornya. Sepertinya kelihatannya asli ya, karena untuk yang KW biasanya untuk tulisan 33W-nya ini kebalik. Jadi kita bisa membacanya seperti ini. Kemudian, kalau kita lihat dari barcode yang ada di sini, dan juga untuk tulisan-tulisan, memang sangat sulit dibedakan dengan yang KW. Ya, langsung saja sekarang kita tes. Kemudian untuk bentuk fisiknya, karena memang di sini dibilang cabutannya, memang ada sedikit-sedikit lecet, tapi lecetnya nggak begitu ketahuan ya. Oke, sekarang kita coba apakah Mi Turbo Charge-nya muncul dengan persentase yang berjalan. Oke, di sini Mi Turbo Charge dengan persentase yang real-time berjalan ya. Jadi ini dipastikan untuk chargernya original, walaupun memang cabutan ataupun bukan baru. Oke, teman-teman, sekarang untuk daya baterai di HP Xiaomi saya ini sudah 71%. Dan kita akan isi sebanyak 10% menggunakan charger ini. Nanti akan kita lihat 10% itu berapa menit ya. Stop watch-nya saya nyalakan. Nah, dari situ kita akan tahu charger ini asli atau tidak. Dilihat dari kecepatan untuk melakukan charging tentunya. Oke, sudah hampir 5 menit. Sekarang kita buka dan kita lihat hasilnya. Selama hampir 5 menit ini terisi berapa persen? Ya, tadi 71% dan sekarang 81%. Berarti 5 menit kurang mengisi daya selama 10%. Estimasinya, kalau dari 0% sampai 100%, berarti kurang lebih 50 menit. Ya, ini sama dengan charger asli Xiaomi Poco X3 Pro. Ya, memang segitu ya untuk durasi waktu pengecasan. Jadi, saya nyatakan bahwa untuk charger ini original atau asli. Walaupun second, tetapi original. Daripada yang baru, tetapi KW. Oke, dan buat kalian yang sedang mencari untuk charger seperti ini buat Xiaomi Poco X3 Pro, silahkan klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ombarokato. Ombarokato.